Atlet renang Indonesia, Triadi Fausi Sidik berhasil memecahkan rekor SEA Games di nomor 100 meter gaya bebas putra pada partai final Jumat Malam. Selain raihan emas dari Triadi, Indonesia juga mendapat satu perak dan satu perunggu dari tujuh nomor final yang dilombakan. Cabang Renang mempertandingkan tujuh nomor final Jumat Malam di Wuna Tegdi Aquatic Stadium. Dari tujuh nomor yang dilombakan, tim renang Indonesia meraih satu emas, satu perak, dan satu perunggu. Satu-satunya medali emas Indonesia disumbangkan Triadi Sidik di nomor 100 meter gaya bebas putra dengan waktu 49,99 detik yang merupakan rekor baru SEA Games. Sekarang sedang berkemandang lagu Indonesia Raya yang setelah Triadi Sidik berhasil keluar sebagai juara pertama dan juga memecahkan rekor SEA Games di nomor 100 meter gaya bebas putra. Rekor 100 meter gaya bebas putra sebelumnya adalah milik Daniel Henry Bego dari Malaysia yang diciptakan di SEA Games 2009 lalu. Gak nyangka juga gitu, udah bisa pecah segitu waktu, ya setajam itu gitu. Cuman saya dilihat hasil, apa ya, saya lihat lagi hasil latihan kemarin emang ya worth it lah menurut saya. Satu perak yang diraih tim renang Indonesia disumbangkan Indra Gunawan di nomor 100 meter gaya bebas putra. Meski sempat memimpin di 50 meter pertama, Indra akhirnya harus mengakui keunggulan perenang Malaysia, Rodomius Majiur yang menyusunnya di 25 meter terakhir. Sementara itu di pertandingan terakhir, Indonesia mendapat medali perunggu melalui nomor 4 kali 100 meter Estafet Putri. Wartet Teresa Kanyadewi, Katriana Gustian Jani, Raina Ramdhani, Patricia Hapsari, finis ketiga setelah tim Thailand dan Singapura. Dari Naipidao, Myanmar, Hariman Halid, Ilang Kelana, Widiat Moko, Metro TV.